Halo Halo guys kembali lagi bersama aku nih Edris Ahmad ya seperti kalian lihat di video kali ini saya akan akan ngapain ya Oh ya ya pertama-tama aku nanya dulu nih kalian sehat kan kalau sakit minum obat dulu biar agak enak kalian menyaksikan video aku nih Oke di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya guys menonton f1 h2o dibaliki event internasional yang baru diadakan di Tanau Toba guys gimana kesuanya lanjut seperti biasa guys sebelum kita jalan-jalan ritual dulu ya kan isi perut dulu kita ya betul sekali kita isi perut dulu habis isi perut kita lanjut ke supermarket membeli jajanan yang akan kita kunyah bisa panjang jalan menuju kota babi G kita beli apa yang perlu dibeli dan jangan membeli yang tidak perlu dibeli saya percepat aja guys video ini langsung saja kita menuju ke kotanya Yap pagi sudah tiba kita sudah berada di kota Bali G dan seperti yang kalian lihat guys abang-abang bapak-bapak disini sudah menjaga di sekitar kota Bali G tepatnya dipanuhi tempat diadakannya f1 powerboard yang disponsori kopiko diadakan dan diikuti oleh 20 peserta dari negaranya masing-masing guys seperti kalian lihat uh masyarakat sudah berjubah untuk menantikan pertarungan antara negara ini melakukan aksinya menggunakan bot di Danau Toba ini kalian lihat waduh sangat berjubah guys di pinggiran Danau Toba antusias masyarakat di Danau Toba ini sungguh sangat tinggi guys sehingga kota Bali G menjadi semakin rame dan menunjang ekonomi OMB selamat menikmati 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 selamat menikmati